Dua hari memasuki Hari Raya Idul Fitri, harga bahan kebutuhan pokok di sebelah pasar tradisional Kota Batam masih stabil. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV di pasar Seharapan Sekupang, rata-rata harga bahan kebutuhan pokok masih relatif normal, terutama harga sembako yang pada awal bulan Ramadan sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Misalnya, beras harum manis, 20 kg pada awal Ramadan, dijual dengan harga 135.000 rupiah, kini mengalami penurunan sebesar 130.000 rupiah, begitu juga dengan harga gula pasir serta minyak goreng dan telur ayam. Menurut Nia, stabilnya harga biasanya dipengaruhi oleh faktor kualitas, misalnya telur medan berharga 40.000 per papan karena kualitasnya bagus, sementara telur organik mengalami penurunan menjadi 36.000 rupiah, padahal sebelumnya berharga 38.000 rupiah per papannya. Bu, menjelang harga ini ada kenaikan harga beras nggak di sini, Bu? Nggak, berat badan ini, Pak. Selain beras, ada nggak kebutuhan lain-lain? Nggak, normal aja. Biasa aja, biasa-biasa aja kami juga. Oh, biasa aja ya? Iya. Nia mengatakan bahwa turunnya harga kebutuhan tidak dapat diprediksi, karena harga lebaran masih tinggal menyisakan dua hari lagi, sehingga harga kebutuhan masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jemliputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.